Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahil Diansarullah, Gubernur Sumatera Barat. Pertama, kita ingin selamat kepada kegiatan bulan dana oleh Palang Merah Indonesia, Kota Batam. Dan kebetulan saya dulu Ketua PMI Kota Padang. Dan memang benar bahwasannya PMI adalah satu lembaga yang memang diserahi untuk pengadaan darah untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Maka setelah itu kita harapkan dukungan daripada masyarakat ke Pulau Riau ataupun juga di mana saja berada untuk bisa mendukung bulan dana dan sekaligus juga upaya untuk peningkatan ketersediaan darah yang lakukan oleh PMI Kota Batam. Karena memang pada saat sekarang ini belum ada yang bisa menggantikan darah kecuali darah yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Nah darah itulah makanya kita hadirkan penor-pendonor makanya perlu kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan untuk donor dan kemudian juga ada kas dorah ya kas darah yang itu bisa dilakukan di setiap kelurahan-kelurahan sehingga memang kita punya cadangan, person-persona cadangan yang ketika kita memerlukan darah maka kita bisa dapatkan daripada masyarakat, para relawan-relawan yang telah menyediakan dirinya yang akan menyumbangkan darah kapan diperlukan di samping melalui kegiatan-kegiatan donor darah yang rutin kita lakukan. Laku-laku di samping itu juga bulan dana ini tentu dalam rangka untuk penggalangan dana, bantuan karena memang darah ketika sudah disumbangkan oleh masyarakat ya didonor oleh masyarakat maka itu perlu dijaga, perlu dirawat Nah untuk menjaga dan merawat ini perlu biaya Nah kursus itu disinilah barangkali mungkin arti penting daripada dukungan daripada seluruh orang masyarakat yang memberikan bantuan, memberikan donor dan kemudian juga memberikan support untuk pemeliharaan darah ini dan tadi disampaikan oleh pengurus PMI Kota Batam bahwasannya untuk pemeliharaan darah itu juga butuh dukungan anggaran dana yang tidak sedikit Apalagi kalau seandainya kita menggunakan mesin untuk menjaga darah, merawat darah itu Dan disinilah nanti ketika darah itu diseterilkan, kemudian dirawat Nah kemudian setelah baru bisa disumbangkan kepada orang masyarakat yang butuhkan Nah mudah-mudahan insya Allah gerakan bulan dana Dan kemudian gerakan donor yang dilakukan oleh PMI Batam akan bisa disambut baik oleh masyarakat Kalau kita di Padang dulu ketika ada pendonor yang sudah 130 kali itu kita umrohkan bagi yang muslim Bagi yang non muslim itu bisa mereka juga dikirim ke tempat-tempat suci mereka Nah ini adalah mereka untuk motivasi Sehingga memang dengan cara seperti itu banyak mahasiswa-mahasiswa yang mulai menjadi pendonor-pendonor Mudah-mudahan kedepan PMI Batam juga akan miliki pendonor-pendonor abadi Dan kemudian juga para daerah-daerah yang memang bisa dikirim sebagai kas donor darah disana Sukses untuk PMI Batam dan sukses untuk kita semua Assalamualaikum Wr. Wb